selamat pagi, shalom kita berjumpa kembali dalam renungan harian turaya ini sejumat 22 Juli 2022 kita patut bersyukur bahwa kita masih diberi waktu dan kesempatan oleh Tuhan sehingga kita dapat bangun di pagi hari ini dalam keadaan yang sehat bapak ibu saudara saudari yang dikasih Tuhan kita mulai melaksanakan aktivitas kita mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelumnya kita berdoa Tuhan Yesus berkati kami ketika kami ingin menggali kebenaran firmanmu siapakah kami? hanya orang berdosa biarlah kuasa rohmu menuntun kami sehingga kami dapat menemukan kebenaran di dalam kehendakmu bersabda Tuhan disiap mendengar firmanmu dalam nama Yesus kami berdoa amin bacaan kita hari ini terambil dari kitab Hosea Hosea pasal 5 ayat 1-7 ancaman terhadap Israel serta pemimpin-pemimpinnya Dengarlah ini hai para imam perhatikanlah hai kamu Israel dan pasanglah telinga hai keluarga raja sebab mengenai kamulah penghukuman itu karena kamu telah menjadi perangkap bagi misbah dan jaring yang dikembangkan di atas gunung tabur dan lubang yang dikerup di lembah sitim maka aku ini akan menghajar mereka sekalian aku ini mengenal Efraim dan Israel tidaklah tersembunyi bagiku sebab engkau telah bersinah ya Efraim dan Israel telah menggajiskan diri perbuatan-perbuatan mereka tidak mengisirkan mereka berbalik kepada alam mereka sebab roh persinahan ada di antara mereka dan mereka tidak mengenal Tuhan kecongkakan Israel menjadi saksi terhadap dirinya sendiri Efraim akan tergelincir jatuh oleh kesalahannya sendiri dan bersama-sama mereka juga dihuda dengan korban kambing dogma dan lembur sapinya mereka akan pergi untuk mencari Tuhan tapi tidak akan menjumpai dia dia telah menarik diri dari mereka mereka telah berkhianat terhadap Tuhan sebab mereka telah memperanakan anak-anak yang tidak sah sekarang pebinasan akan memakan habis mereka dan padam mereka amin tema dari bacaan kita hari ini hukuman bagi pemimpin pemimpin yang bijaksana membawa berkat bagi bangsa yang dipimpinnya sebaliknya pemimpin yang webal hanya menguasai masalah bahkan dapat menjerumuskan orang yang dipimpinnya hukuman bagi para bagi para pemimpin dalam bacaan ini ditujukan kepada para pemimpin Israel yaitu kalangan imam dan keluarga raja ternyata mereka adalah pemimpin yang jahat mereka mengeruh kekayaan dari orang-orang yang mereka pimpin mereka berbuat demikian walaupun mereka mengerti bahwa Allah melihat dan mengetahui semua perbuatan mereka mereka dibutakan oleh dosa mereka sendiri akibatnya mereka menjadi munafik dan bersikap sombong terus-menerus dan merasa hidupnya sudah benar dihadapan Allah mereka yakin korban-korban persembahan mereka pasti terima Tuhan jelas Tuhan menolak ibadah palsu seperti itu dan itu saja Tuhan juga akan bangkit melawan dan menghancurkan mereka pemimpin yang memanfaatkan menandangnya untuk kepentingan diri dan kelompoknya sendiri bukan barang langka diantara kita lebih lagi bila ada pemimpin rohani bersikap seperti itu diantara umat Tuhan jangan-jangan orang itu malah diri kita sendiri yang melakukan apa saja asalkan dapat memperkaya diri kita mempertahankan posisi dalam jemaat bahkan kalau perlu menghancurkan orang lain sementara itu kita tetap setia ke gereja bersalah dan rajin memberikan persembahan hati-hati bertobatlah sebelum Tuhan menghancurkan hidup kita camkan ini Tuhan menentang perbuatan jahat para pemimpin yang mencengsarakan sesama amin kita berdoa ya Bapak kami yang ada di sorga terpujilah namamu yang kudus sungguh kami bahagia yang ketulah menyertai dalam kami dalam mendengarkan firmanmu di pagi ini teguhkan dan kuatkan kami agar kami dalam menjalankan kehidupan ini dapat menjadi pemimpin yang bijaksana dimanapun kau menempatkan kami jauhkanlah kami dari hal-hal yang dapat membawa kami jatuh ke dalam dosa Bapak dalam sorga tuntun dan sertai kami dalam waktu kelas kami sepanjang hari ini terpujilah tuntunan dan penyertaanmu kami butuhkan dalam kehidupan ini kami dapat berjalan dalam terangkasimu kami berdoa untuk seluruh jemaah Tuhan orang-orang tua kami yang lanjut usia kau berkati dalam masa tuanya orang-orang dalam kelemahan tubuh kau semukan Bapak Pendeta Bapak Ibu Majelis Pengurus OIG kau berkati dalam kehidupan dan pelayanan mereka masih banyak ya Tuhan yang ingin kami sampaikan kepada kamu tapi sebelum keluar dari bibir hambamu ini kau sudah lebih dahulu mengutahaminya segala permohonan ini kami imi Tuhan yang bisa berkati sesuai dengan rencana dan kandangmu di dalam nama Tuhan Yesus adalah juru selamat kami yang hidup amin demikian retunan kita hari ini semoga firman Tuhan di pagi hari ini dapat menjadi tuntunan dalam menjalankan aktivitas kita hari ini selamat pagi selamat beraktifitas shalom selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!